Kemerihan terjadi di Jalan Malioboro, Yogyakarta minggu siang. Sekitar seribu peserta karnaval Jogja Fashion Week 2017 berlombang memamerkan ragam busana terbaik. Para peserta ada yang berasal dari Solo, Salatiga, hingga Malang, Jawa Timur. Pengusung kain tenun sebagai bahan utama pakaian karnaval, peserta berkreasi menjuguhkan karya syarat makna. Red Batik Solo ini mengangkat kain nusantara jubutan merah putih di mana kainnya ada sebuah keragaman nusantara yang kita coba menjadikan menjadi sebuah konsep sepayung Indonesia di mana payung menjadi salah satu bahasa untuk menjadikan keberagaman menjadi satu payung Indonesia. Ajang karnaval ini juga menarik perhatian wisatawan luar negeri yang kagum akan kreasi tanah air. Saya pikir ini adalah waktu yang sangat bagus untuk menjadi Jogja Karkta. Saya tidak tahu tentang festival ini, tapi ini terlihat sangat menyenangkan. Saya sangat suka warna. Tak hanya para debu sana karnaval Jogja Fashion Week 2017, juga dimeriakan atraksi marching band, serta pawai kelompok paguyuban sepeda ontel. Lewat karnaval ini, masyarakat diharapkan lebih mengenal dan bangga akan kain-kain khas nusantara. Salah satunya adalah tenun. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.